saya sampaikan hal sebagai berikut data agregat transaksi keuangan ini transaksi keuangan yang dua ratus 349 triliun itu dibagi ketidak tiga kelompok satu transaksi keuangan mencurigakan di pegawai kementerian keuangan kemarin Ibu Sri Mulyani di komisi 11 menyebut hanya tiga triliun yang benar 35 triliun ya nanti di dia nanti ada datang nanti anda ambil kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduka melibatkan pegawai kementerian keuangan itu besarnya 53 triliun plus sekian kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan kemenangan keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 triliun sehingga jumlahnya 349 triliun fix nanti kita tunjukkan suratnya nah ketika ditanya ke Bumentir Bumentirnya kaget karena tidak masuk laporannya karena yang menerima surat by hand itu ya orang yang ada disitu yang bilang ke Ibu Sri Mulyani Ibu sudah ada surat itu leh kata PPATK ini suratnya baru dijelaskan tapi beda ini laporannya pencucian uang di bidang biaya cukai lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong tadinya berapa yang terlibat nih yang terlibat disini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Kawan 491 orang jangan berbicara Rafael misalnya Rafael sudah ditangkap selesai leh di laporan ini ada jaringannya bukan Rafaelnya Rafael selesai sudah ditangkap itu kan pidananya bukan tindak-tindak pencucian luar kalau saya ketangkap korupsi leh istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu kan banyak itu entitasnya nah yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas padahal di laporan kami 15 nih ini, ini, ini lalu diambil satu ini sudah selesai pajak katanya nanti dicek saudara ya jadi disitu ya kenapa 200? betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan karena yang 100 itu disampaikan ke LHA lain tapi terkait dengan pajak dan bea cukai cuma langsung dikirim ke LHA jadi 300 yang terkait dengan itu dimana salahnya kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyedek ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksanaan Agung dan macam-macam itu urayanya kan ada disitu ya yang ini yang jumlah LHA yang Kementerian Keuangan 200 yang Kementerian Lembaga 1 kemudian ke Aparat Penegak Hukum 99 tapi itu semua terkait dengan pajak dan cukai saudara jadi jumlahnya jadi jumlahnya 349 874 187 nah iya tetapi supaya diingat ya bahwa ini agregat saya tidak mau menyebut kalau bukan agregat itu sebabnya sebenarnya saudara halaman berikut karena pengertian ini pada tanggal 20 Maret kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak ribut-ribut karena kesepakatannya begini Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati